Intro Kita sambuti media penampilan dari Magisincili kita, Rizy! Rizy! Oke, the stage is yours. Sekarang apa yang akan kita lakukan? Di sini aku punya 3 bola. 3 biji-bijian. Ya. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 3 biji-bijian berwarna kuning. Ya. Kalau aku ambil 1, dikaru di sini. Seperti ini. 1. 2. 3. 1. 2. Kosong lah. 3. Ya. Kan tadi satu udah masuk ke antong. Ya, betul. Tapi kalau misalnya... Kamu ini dosa tau mengelabui orang tua. Kalau misalnya 3 biji-bijian ini ditaruh di sini. Ditutup. Coba. Kakak tebak. Apa yang akan terjadi? Ke bawah semuanya. Bukan. Dia jadi buah lemon. Wah. Buat taha. Kasih. Dan ini lemon beneran. Wow. Tepuk tangan untuk Fritsy. Ya, ya. Dan sekarang ada pertunjukan lainnya? Ya. Oke, topuk tangan kembali untuk Fritsy. Tepuk tangan kembali untuk Fritsy. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan kembali untuk Fritsy. Tepuk tangan kembali untuk Fritsy. Terima kasih. 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 Dan bahkan sekarang itu banyak sekali orang-orang berprestasi, olahragawannya pun banyak. Dan kali ini kita akan menampilkan olahragawan cilik. Sabang olahraga apa yang dia tekuni, ini dia Syakur. Tau dong, kalau ini apa namanya? Kaca. Bukan. Ini bet, betul ya? Iya. Jadi kamu adalah atlet tenis meja. Syakur, kamu usianya berapa? 13 tahun. Kamu ini belajar pingpong sama tenis meja itu bedanya apa sih? Kalau pingpong bedanya lebih tipis. Oh gitu, kamu baru tahu lebih tipis ininya? Iya, sponsnya. Sponsnya lebih tipis namanya pingpong. Kalau lebih tebal namanya tenis meja. Tapi ukuran diameter bednya sama. Oh gitu. Tuh, mungkin kalau tipis bunya gitu ya, pingpong pingpong gitu kalau iya. Oh gitu, karena kamu baru tahu loh itu. Kamu belajar tenis meja dari kapan? Dari kelas 4 SD. Sekarang kelas berapa? Kelas 1. Kok mundur? Kelas 1 SMP. Oh, SMP. SMP. Jadi 4, 5, 6, 7. Jadi udah 4 tahun. Udah berprestasi belum? Udah dong. Beneran. Beneran. Apalagi tingkat RT. Beneran. Beneran. Prestasi terbesar kamu, juara apa? Jawa Barat. Oh iya, dapat medali apa? Mas. Mas. Udah deh. Kita lihat ya, ada beberapa foto. Foto ini kamu jelaskan ya. Ini adalah kejuaraan di mana dan kamu dapat medali apa? Nih, ini Syakur jawara Piala Koni Jabar. Ini kapan ini? Itu waktu, itu bulan... Sembilan September ya? Iya. Tahun lalu? Iya. Kok aku tahu ya? Ada itunya fotonya. Ini Piala-Piala kamu? Iya. Piala apa aja? Itu Piala yang di Depok, wilayah 1 yang itu. Itu di Yasmin, wilayah 1 yang itu juga. Sama yang itu Koni Jabar. Yang paling tinggi itu dari mana? Koni Jabar. Koni Jabar. Kamu dapat medali emas. Iya. Terus sebelahnya lagi? Itu Bineka. Bineka itu apa? Itu kayak PTM. Oh gitu. Orang tua kamu emang atlet tenis meja juga? Enggak. Terus kamu tiba-tiba suka tenis meja, gimana ceritanya? Ceritanya Indonesia belum menjuarai dunia, jadi aku ingin menjuarai dunia. Eh, kamu bawa bola pingpongnya enggak? Bawa. Coba-coba. Aku juga ada bet. Mana ya? Bet aku mana ya? Ah, ini. Coba dong kamu bisa judging bola pingpongnya enggak? Kok tangannya diem? Diem aja. Ini diem aja? Iya. Kok dia di naik-naikin? Kata kamu diem. Jadi gimana yang di? Dinaik-naikin gitu. Itu asap aja, apa enggak bisa? Kok sibuk? Kok kamu enggak sibuk? Coba kamu sambil jalan, bisa enggak? Sombong. Langsung saja. Kita akan melihat aksi atlet cili kita dalam tenis meja. Ini dia, Syakur. Oke, kalau orang tenis meja kok ketemu tosnya kayak gimana? Pakai ini enggak? Enggak. Pakai kiri? Kanan. Kanan, tetap gini. Oke. Kamu lawan aku. Sini aku. Udahan ya Kak Irwan punya Lawan yang lebih pas Buat Syakur Oke Sebentar Ini pelatih kamu Pak Pur Siap Lawan ya Mau yang itu dong Kalian pernah lihat ya di video Yang speed gitu ya Bisa gak? Bisa Coba Terimakasih Kelebihan Syakur Dibanding anak-anak lainnya apa? Karena Syakur itu punya bakat Soalnya kalau pimpong itu Kalau gak punya dasar dan bakat yang kuat Lama bisanya itu Aku? Ya mungkin harus diikut di karantina saya dulu Selama 3 bulan Saya pernah ikut karantina Tapi karantina model Oh gitu? Jadi pelatih itu kan Baru bisa tahu bakat atau tidak Tadi pelatih itu kan punya feeling ya Anak Antara satu sama yang lain itu Nanti pelatih yang Bakal bisa ngelihat Oke Syakur Pak Pur terima kasih ya Pak Pur terima kasih Syakur masih bersama Kak Irfan disini Tepuk tangan untuk Pak Pur Syakur Perjuangan kamu belum selesai Emang Kak Irfan menyerah begitu saja Nih Kak Irfan minta Apakah Syakur bisa atau tidak? Ya adik-adik dan juga keluarga Indonesia Ini lagi ya Aksi dari atlet muda tenis meja Indonesia Usianya baru 13 tahun Tapi sudah juara provinsi Amin Mudah-mudahan Jadi juara nasional Dan nantinya juga juara dunia Oke Sampai jumpa minggu depan ya Dengan bakat-bakat Dan prestasi anak Indonesia lainnya Sampai jumpa Tetap di Little Big Shot Indonesia Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!